Setelah kita virtual tour dan juga kita jalan-jalan ke Pulau Seribu untuk staycation, kita saatnya untuk main game. Ini khususnya buat mereka yang demen banget yang namanya main game. Nah, main game di ponsel atau komputer kan sudah selalu bikin mata lelah, ya kan? Tapi biar nggak, mata biar tetap sehat begitu, kami akan hadirkan game di dunia nyata. Waduh, seru nih ya pasti ya. Ini tembak-tembakannya jadi kayak beneran loinliners. Tapi tenang, ini pelurunya isi air, jadi kalau kena badan nggak sakit sama sekali. Nah, seperti apa sih game di dunia nyata? Yuk kita lihat. Dilihat, sekilas sih mirip paintball ya. Tapi ini bukan lho, sangat berbeda. Oh iya, kalau permainan ini sih nama kerennya gel blaster. Nah, di sini senapan atau unit yang digunakan terbuat dari plastik. Dengan peluru atau pelet yang empuk, yang disebut gel ball. Nah, karena isinya air, saat kena badan nggak bakalan sakit. Apalagi kalau mainnya menggunakan pelindung begini, dijamin aman inliners. Sebelum terjun bebas, inliners wajib mengenakan googles, rompi, sarung tangan, dan penutup kepala. Peserta dibagi menjadi dua tim yang beranggotakan empat orang. Starting point-nya adalah bagian tengah arena. Tapi sebelum dimulai, harus dengar instruksi wasit ya. Karena ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Peluit berbunyi dan permainan pun dimulai. Arena untuk bermain gel blaster idealnya di lahan seluas 300 meter persegi. Selain di kebun seperti ini, bisa juga menggunakan gedung yang tidak terpakai. Saat bermain gel blaster, inliners juga perlu memperhatikan jarak tembak, agar tak membahayakan peserta lain. Aturannya sih 5 meter. Selain keberanian, gel blaster game juga membutuhkan taktik dan kecepatan. Perlu diingat, satu unit hanya bisa menampung sekitar 300 butir peluru gel. Kalau habis, perlu cepat-cepat ke pinggir untuk mengisi ulang. Tapi kalau nggak sadar, bisa dianggap kalah. Wah, gampang-gampang susah ya. Tapi permainan ini seru banget lho, inliners. Kamu bisa merasakan sensasi langsung bermain ala game FPS, alias first person shooter. Penggemar game tembak-tembakan pasti sudah nggak asing dengan istilah ini. Nah, bagi kamu yang sudah berumur 14 tahun ke atas, bisa mencobanya langsung di arena terdekat. Di Indonesia, baru ada 5 tempat gel blaster legar lho. Ada di Banten, Tanggerang Selatan, Bandung, Medan, dan Kalimantan. Meskipun gel blaster belum terlalu dikenal masyarakat luas, tapi regulasinya sudah diakui oleh pemerintah. Jadi gimana? Makin penasaran kan? Ayo, langsung datang aja ya. Wah, seru banget dan juga layak untuk dicoba ya. Benar, benar. Setelah lari-lari, setelah tembak-tembakan, pastikan kita juga lapar. Ini saatnya buat kita ngumumin pemenang challenge kita pada minggu hari ini. Iya, ini deh kreasinya nih yang masuk. Ini menunya udah luar biasa kreatif. Ternyata nih, inliners kita banyak sekali idenya ya. Salut banget pokoknya. Tapi sesaat lagi tentunya hanya di inline. 続 li慢慢 En- вмешanyings. Sub indo by broth3rmax